Intro Damai sejahtera bagi kita semua Saudara-saudari yang terkasih Pernahkah kita bertanya Apakah saya telah bersyukur sebanyak berkat yang Tuhan berikan Apa yang saya buat dalam hidup saya untuk menjawab berkatnya itu Dalam hidup kita melihat, mengalami, beragam macam hal yang menuntut kita berproses dan mengikuti hal tersebut Proses itu menuntut kita pada apa yang kita inginkan Namun, apa yang kita inginkan merupakan hal yang bermanfaat Atau hanya menjadi pemuas bagi kesenangan hasrat kita Dalam kisah ke-12 anak Yaakub Karena iri terhadap perlakuan Yaakub terhadap Yusuf Maka mereka menjual Yusuf kepada orang Mesir Kemudian, dalam perjalanannya, Yusuf diangkat menjadi raja Hal serupa pun dikisahkan dalam Injil Mengenai para penggarap di kebun anggur Mereka membunuh para utusan, termasuk anak dari pemilik kebun anggur itu Karena keinginan menguasai kebun tersebut Dari kisah-kisah ini digambarkan dua hal penting Pertama, Yusuf menjadi pralambang dari Kristus yang akan mengalami penolakan Dijual oleh bangsanya dan kelak akan mengalami kemuliaan dalam kebangkitannya Kedua, kebun anggur menjadi gambaran berkat Allah bagi manusia yang perlu untuk dikembangkan Para penggarap adalah orang-orang yang dipercayakan berkat tersebut Pemilik itu adalah Allah Orang yang diutus adalah para nabi Dan anaknya ialah Yesus sendiri yang ditolak, disiksa, dan dibunuh Dari sini kita dapat melihat bahwa bacaan kitab suci memberikan makna penting Bagi hidup kita, yakni berkat Tuhan yang telah kita terima secara gratis Namun terkadang, kita tidak menghiraukan hal tersebut Kita seperti para anak Yaakub yang menjual saudaranya sendiri Dan para penggarap yang membunuh para utusan dari anak dari pemilik kebun anggur itu Kita memang orang berdosa dan seringkali lupa diri dan sombong dengan keadaan kita Atau iri bila orang lebih besar daripada kita Namun, apakah kita sadar dengan apa yang kita buat itu? Apakah kita akan menjadi seperti para penggarap kebun anggur itu? Jika demikian, maka kebinasaan akan menyambut kita Namun, salah satu yang hendak dikatakan Yesus kepada kita Yakni mari bertobat Dan menjadi rendah hati seperti para pekerja yang setia Dengan demikian, kita menerima hasil yang membahagiakan kelak bersama dia di surga Ya Tuhan, kuatkanlah dan mampukanlah kami agar selalu setia kepada-Mu Amin